Hai Masih kering kayak gini, pasti belum disiram nih sama si Gatri Pasti kerjaannya si Gatri ini Aduh, aduh mah, lakit mah aku Ma, udara mah, lakit, gue kesengin kamu Lalu aja bikin mama marah Ma, mau ngapin aku ma Aku gak sengaja ma, maaf ma Aduh, aduh mah, lakit mah, aduh Aduh, sakit tante, sakit, sakit Gini tante, kalo mama marah Kadang-kadang aku dipukulin terus sambil miru Kadang-kadang aku sundut pake rokok Awas aja ya Awas sampe ibunya bunyiin anak saya Musik Kasus kekerasan orang tua terhadap anak sendiri terjadi lagi Peristiwanya meletup di bilangan kebayoran lama Jakarta Selatan Korbannya Gatri, bocah lelaki 12 tahun Adalah ibunya yang gerak melakukannya Trauma berada di rumah, Gatri kabur dan memilih menginap di rumah tetangganya Dari situlah pengakuan tentang deritanya memberondok Rupa-rupa siksa yang diterima dari ibu kandungnya mulai dari disundut rokok Dilempar mangkuk hingga digergaji tangannya Edat Nah kemudian oleh setangga ini Melaporkan ke polisi Bahwa telah terjadi penganiayaan Nah kemudian menjadi cerita Ibu membergaji anak itu Itu berdasarkan keterangan Ketika ditanya Ini kalau yang ini kenapa digergaji gitu Kemudian menjadi cerita Anak ini digergaji oleh ibunya Nah proses penyidikan sendiri Kemudian Korb Jakarta Selatan Segera respon ini cepat Karena memang ini menyangkut anak Kami segera melakukan penyidikan Anak ini kemudian di visum Ya Di visum Kemudian kita periksakan psikisnya Itu pada tanggal 1 Juli Kita adakan pemeriksaan psikologi Oleh psikolog ibu Afin Ya Yang menyatakan bahwa Anak ini tidak mengalami stres berat Artinya memang stres tapi tidak stres berat Kemudian tanggal 3 Juli juga kita adakan Konseling psikolog Itu psikolognya bernama Pak Ulum Pak Ulum Itu menyatakan anak ini Anak yang cerdas Tidak 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 Kalian beresin sama lemnya. Jadi anak kerjaan yang ngebrantakin aja. Bikin tambah pusing. Aduh. Aku hangat lagi. Aduh. Aduh. Mana lobat merahnya dimana ya. Mungkin lemari ada. Perih banget lagi. Aduh. Dimana sih mama lobat bukanya. Aduh. Aduh. Ada lagi. Aduh. Gimana sih. gimana sih mama penobatnya pakai paca segala lagi tambah lagi masalah ya ampun kamu lagi kamu lagi selalu aja bikin mama marah mau maafin aku mah aku nggak sengaja maaf 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 Aduh 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 makin malam Aduh Aduh pokoknya mama nggak mau tahu ya kamu beresin ini semua jangan sampai ada pecahan beling tersisa iya mau maafin aku maaf ya ada bikin masalahmu ayo dado aduh ayo 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 mayo kovare koloyasmontar mau kemana kamu mau main mah sama temen-temen di lapangan main terus kamu siramin dulu itu tanaman ya mah kayak kakak di dalam kakak kamu itu lagi belajar kamu kalau dibilangin orang tua ngelawan terus ya Iya deh mah ya udah cepet sana eh 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 Gaetri kau lagi ngapain ini aku aku panggil ngeponan enggak Emangnya kamu mau kemana ngapangan ayo setanah atau dipakai tapi aku suruh gineponan selamaku ya elah sendor doang tapi aku takut malam aku nih udah mau ikut apa enggak aku pengen sih tapi ini yuk dati kamu mau kemana Kak aku pengen kelapangan Kak kamu udah bilang belum sama Mama nanti kamu kena marah Kak kalau aku bilang sama lama pasti nggak panggil bolehin Kak udah sebentar aja Kak ayo setelah eh gafri ya ya aduh eh silu deh kita baik yuk udah mau maghrib nih ayo balik enggak aku sini aja Mas pulang kenapa sih Mas pulang takutnya kalau aku pulang aku dimarahin sama aku aku boleh enggak sama kamu boleh banget yuk kita pulang ayo yuk kan enggak enggak loh kemana tuh anak kok ini tanaman masih kering kayak gini pasti belum disiram nih nama si Gatri kemana ini sih Gatri 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 kemana sih ini anak Sisir 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 Iya mah kenapa kemana sih Gatri katanya mau ke lapangan tadi apa ke lapangan Mama suruh sirup tanaman dia mau ke lapangan udah tahu ma tadi aku udah kasih tahu ya udah masuk sana kamu kedalam awas aja nanti tuh anak kalau pulang Sisir Sisir Iya mah mau mau pergi dulu Oh iya adik kamu udah pulang belum belum melihat maksudnya belum apa jam segini belum pulang bener tuh anak ya udah kamu jaga rumah kalian mama mau cari adik kamu dari teman sepermainan Gatri warga kompleks mendengar cerita akan bocah Gatri yang kenyau siksaan oleh ibunya puncaknya saat Gatri memilih kabur dari rumah dan minta menginap di rumah tetangganya setelah awal saya nggak tahu kalau dia kabur atau diusir sama ibunya tapi yang saya tahu setelah malam dia baru cerita dia diusir setelah awal tapi setelah dia agak tenang memang dia baru mengakui dia kabur keadaannya saat itu saya pereksa cuma ada bekas luka keadaannya memang trauma saya tidak tidak mau menerima saya berusaha membuat dia kembali ke ibunya tapi dia apa terguncang ya gitu agak gemeteran gitu kira saya suruh mandi saya kasih makan hanya itu luka-luka nya itu yang spesifik dimana yang terlihat memang di tangan ya tapi udah lama terus ada di sebelah samping muka gitu ya gitu panjang itu yang terlihat benar-benar kalau pengakuan dari korban apa benar itu digagaji untuk tangan ya ada yang dilakukan itu gaji digagaji ada terus ada yang disuntut rokok ada yang ditusup pakai pisau ada yang dilempar pakai mangkok seperti itu serius amat bacanya enggak ada komik genggih ga nih ini udah tamat nih man aja banyak komik mah nih cari sendiri wah banyak juga petri kamu mau pulang nanti cari mama kamu loh enggak lah aku takut temen mama aku pasti mama kamu galakan galak banget aku mau dipokongin terus sabar aja ya bu eh ada apa ya bu adit ada di rumah adit ada di rumah di gatri belum pulang lagi ke rumah aduh mal balik nanya lagi udah deh ibu nggak usah nyembunyi anak saya bener bu dua hari yang lalu sih gatri memang disini tapi hari ini saya belum lihat gatri tuh awas aja ya harus sampai ibu nyembunyi anak saya misi untung punya tangga kayak gitu cuma satu mampus aja anaknya ngebeta di rumah bimungnya kayak begitu mampus aja indra Udah. Kita makan ya. Caru, Bang. Di kamar ada Gatri. Oh, kemana anaknya? Lagi di kamar, baca komik. Tadi sih, abis menembus kita sama aku, dia gak berani pulang. Takut dimarahin sama mamahnya. Yaudah, panggil kesini, sudah makan sama kita, yuk. Iya, Bang. Gatri. Ayo, makan. Cepetan, yuk. Ayo, ah, amat banget sih. Ya ampun, nak. Kok kamu kucul banget sih? Habis panas-panasan ya, di lapangan seharian? Yaudah, sekarang kamu mandi. Nanti abis itu baru kita makan sama-sama. Tak, sama. Kuculian. Yaudah. Yaudah. Tak, baju dong. Ini baru kan diambilin. Tak. Nah, badan sama tangan kamu. Biru-biru. Umar lagi. Kayak bisa dipukulin gitu. Emang aku bisa dipukulin. Yaudah. Kok mana? Bentar, aku panggil bunda dulu. Bentar. Apa, nak? Lihat deh, badannya Gatri. Banyak luka. Kayak bisa dipukulin gitu. Hah? Banyak luka gimana? Dipukul siapa? Bentar, lihat sendiri deh. Yaudah, yuk. Kita lihat, yuk. Yaudah. Aduh, sakit, tante, sakit, sakit, sakit. Aduh, udah, udah, udah. Aduh. Gini, tante. Abang-abang marah. Kadang-kadang, aku dipukulin terus sampai miru. Kadang-kadang, aku sundut pake rokok. Kayak ini, kayaknya lukanya baru ya? Iya, tante. Itu masih beri, tante. Ini habis dipukulin kaji sama Mama. Hah? Kita pukulin gue. Ya Allah, nak. Yaudah, kita makan dulu ya sekarang, yuk. Ayo. Yuk, kita makan. Malam, Pak. Malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Bapak lihat anak saya, Gatri? Kalau nggak salah, tadi sore sih saya lihat di lapangan bola basket. Tapi saya patroli jam setengah lapan, udah nggak ada kosong di lapangan bola basket. Saya nggak tanya lapangan. Saya tanya anak saya. Ini udah malam. Waduh, Bu. Saya udah nggak lihat lagi. Aduh. Bapak tuh gimana sih jadi security? Bukan yang ngawasin warga di sini. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Bapak harus tanyain sama seluruh warga di sini. Cari anak saya. Suruh dia pulang. Siap deh, Bu. Nanti saya cari sambil patroli. Iya, sih, Pak. Tuh, kan pasnya mau ngomel-ngomel lagi. Dia tuh kabinnya ngomel-ngomel. Jangan, 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 Bu. Kumpul di sini kalian rupanya. Gimana negatri anak saya? Saya dengar-dengar di antara kalian ada yang nyulik anak saya, ya? Gatri. Gatri kan punya kakak sama adik, ya? Kalau sama kakak sama adiknya Gatri, Mama suka marah-marah juga. Garang, si Tante. Mama sering marah-marah di Gatri. Memang gara-gara apa sih? Gatri nakal kali. Suka ngelawan Mama. Nggak juga, Tante. Waktu itu aja aku makan udah habisin. Terus Mama mau ngomel ke aku. Tiba-tiba palaku dilempar mangkok. Ya Allah. Yaudah. Kamu makan lagi, ya? Rasanya lumrah. Anak sosia Gatri berulah seperti itu. Tapi kenapa harus pakai kekerasan? Bapak, makannya. Nggak-nggak. Nggak. Tuh. Nggak usah, nggak usah. Aku udah kenang kok. Nggak, deh. Gimana masakan Tante? Enak. Enak banget, Tante. Makasih, Tante. Yaudah. Habis makan, kamu pulang, ya? Besok kamu baru boleh main lagi sama Indra. Tante. Kalau aku pulang, pasti aku dimarahin sama mamaku, Tante. Aku boleh nggak nginep sini, Tante? Memang aku kan galak banget, Tante. Aku takut domelin. Yaudah. Kamu lagi tinggakan ya. Iya, Tante. Assalamualaikum, PRT. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ada apa nih, Tumpen malam-malam? Begini, Pak. Saya mau lapor, sekalian konsultasi. Silahkan duduk. Iya, Pak. Ada masalah apa nih, Bu? Kok liat-liat tidur sama? Gini, Pak. Si Datri, anak ibu Sharon. Sekarang lagi ada di rumah saya. Dia kabur dari rumah karena dia takut sama ibunya. Waduh. Biar bagaimanapun, Bu. Si Gatri harus pulang. Takut ada masalah. Tapi kalau dilihat kondisi Gatri, saya nggak tega, Pak, membiarkan Gatri kembali ke rumahnya. Soalnya saya menemukan banyak bekas luka di tubuh Gatri. Dan menurut pengakuan Gatri juga itu, karena dipukuli oleh ibunya, Pak. Apa? Ini sudah nggak benar, Bu. Ini sudah melakukan KDRT, Bu. Makanya saya lapor sama Bapak. Nanti abis ini, saya baru mengkonsultasikan masalah ini ke Komnas Perlindungan Anak. Sambil menunggu, saya membujuk Gatri untuk mau kembali ke rumahnya, Pak. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok saya ke kantor polisi. Yaudah, Pak. Saya pamer pulang, ya, Pak, ya. Iya, Bu. Kalau gitu, terima kasih pembahasanya, Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Pada tanggal 26, ketika itu meninggalkan rumah, itu kita langsung lapor kepada pihak kepolisian. Bila memang terjadi kekerasan di rumah, tidak mungkin saya akan langsung lapor ke pihak kepolisian. Gitu. Sama saja itu saya menyerahkan diri. Bukan kan begitu. Masuk logika, kan? Ini, kami masih menunggu itu berita keberadaan karena sudah ada, kami sudah melaporkan ke POSEC kebaran lama. Gitu loh, dengan BAP, gitu. Jadi, apapun pengusutan dan pembuktian, itu akan dibuktikan oleh pihak kepolisian POSEC kebaran lama. Apapun itu, beritanya. Sampai sekarang, saya masih menunggu di mana anak saya. Gitu. Dan sampai sekarang, saya masih menganggap bahwa ini kehilangan adalah POSEC penculikan. Tak kunjung kembali ke rumah, ibu kandung Gatri segera melapor ke polisi. Sang ibu menyebut jika anak laki-lakinya telah diculik. Namanya Gatri. Dia laki-laki. Usianya 12 tahun. Akhirnya, anak ibu pergi dari kapan, Bu? Siang tadi, saat saya menyuruh dia siram tanaman. Tapi, dia belum pulang sampai saat ini. Berarti, anak ibu hilangnya belum 24 jam, ya, Bu? Iya, Pak. Tapi saya yakin dia diculik. Saya minta tolong untuk diproses, ya, Pak. Bagaimana ibu yakin anak ibu diculik? Apa ibu tahu ciri-ciri pelakunya? Anak saya kalau main memang sampai malam, Pak. Tapi, sampai saat ini, dia belum pulang juga ke rumah. Tolong ya, Pak. Sekarang diproses. Saya ingin anak saya segera pulang. Baik, Bu. Lapangan ibu sudah kami terima. Dan lapangan ibu ini akan kami tindak lanjuti setelah 2 kali 24 jam apabila anak ibu tidak kembali ke rumah. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Gatri, untuk sementara, kamu di sini dulu ya. di sini kamu akan aman. Tapi, Tante, ini tempat apa ya? Ini rumah aman, rumah perlindungan. Kamu akan punya teman baru di sini. Yaudah, kamu main sama teman-teman di luar. Tante, Tante. Saya benar-benar gak habis pikir, Bu. Anak ini sudah mengalami kekerasan dan penjaksan yang cukup berat dari ibunya. Dan sepertinya, ini sudah berlangsung cukup lama. Ibu bisa lihat sendiri nanti di tubuhnya banyak sekali bekas luka. iya, saya sudah diinfoin. Dia datang ke rumah saya untuk minta perlindungan. Tapi, saya gak bisa biarkan begitu aja, Bu. Saya sudah adukan masalah Gatri ke Komunas Perlindungan Anak. Biar mereka nanti yang melindaklanjuti kasus dugaan kekerasan orang tuanya ke polisi. Di sini, saya akan memberikan konseling biar anak tidak menjadi trauma. Ya sudah, Bu. Saya ngetik Gatri, ya, Bu. Saya pamit. Iya, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Kasiannya, Bu, si Gatri. Iya. Untuk saya sudah bawa ke rumah aman. Terus, ibunya yang kalak gimana tuh, Bu? Aduh, Bu. Udahlah, gak usah ngomongin keluarga orang. Ada orangnya terus ngomongin dia. Udahl, Bu. Tuh, kan pasti dia mau ngomel-ngomel lagi. Dia tuh habisnya ngomongin luah. Jangan, 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 jangan. Jangan, 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 jangan. Hah? Oh, kumpul di sini kalian rupanya. Gimana Gatri anak saya? Saya dengar-dengar di antara kalian ada yang nyulik anak saya, ya? Sabar, Bu, Sher. Tenang, gak ada yang mau culik anak ibu, kok. Iya, Bu. Kita semua tuh sayang sama Gatri. Mana mungkin sih kita culik dia? Iya, Bu. Kalian gak usah ikut campur ya urusan keluarga saya. Yang jelas, saya udah melaporkan kasus penculikan anak saya ke polisi. Awas, ya. Kalian jangan macem-macem sama saya. Arogan sekali dia. Yang sabar ya, Bu, ya. Keputusan ibu sudah benar. Iya, gitu aja. Mau apa sih ini, Ma? Aduh, udah deh. Kamu tuh gak usah banyak nanya. Kok kamu gak mau kecium baunya? Kamu nyalain aja buat nyamuk bakar. Mama baru pulang. Aroh, Sisil. Kamu gak usah banyak nanya deh. Kok tuh lagi pusing sama urusannya Gatri? Tuh, Mama lagi banyak masalah. Emang benar ya, Ma? Sekarang Gatri ada di rumah aman. Aroh, Sisil. Kamu itu gak usah dengerin apa kata tetangga. Mereka itu cuma pengen ngerecokin urusan keluarga kita doang. Ngerti kamu? Iya, Ma. Udah, Mama capek. Mama pengen istirahat. Jangan ada yang ganggu Mama ya. Iya, Ma. Awas kamu ke tokoh-kotoh kabar Mama. Nah, Pak. Ini nih rumahnya nih, Pak. Iya, bener nih rumahnya. Pasti orangnya ada di dalam. Orang belum lama saya ketemu sama dia. Di marah-marah PRD sama saya. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Gusar. Assalamualaikum. Ibu yakin Gusar ada di dalam? Iya, saya yakin kok, Bu. Pasti dia ada di dalam. Terus, bagaimana ini, Pak RT? Baiklah. Kalau begitu, pintunya terhenti. Kita masuk aja ke dalam. Assalamualaikum. Ada apa ya, Pak? Ada polisi yang ingin ketemu Mama kamu. Mama lagi tidur. Dan tadi Mama bilang gak mau diganggu. Coba tolong sebentar aja. Yaudah. Sebentar ya, Pak ya. Iya. Mama. 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 Aduh. Apaan sih? Kan udah Mama bilang jangan ganggu Mama tidur. Di depan ada Pak RT sama polisi. Aku udah bilang Mama gak mau diganggu tapi katanya penting. Hah? Apaan sih? Ganggu aja. Ada apa nih? Oh, jadi bener kamu kan yang nyulik anak saya. Pak ke baju nih, Pak. Hei, Bu. Gak usah menurut saya kayak gitu ya. Jantung gak pernah milik anak ibu. Oh, mati. Ibu harap tenang. Ibu, sebaiknya ikut kami ke kantor. Nanti kita bisa bicarakan di sana ya. Oke, kalau gitu. Tunggu saya ganti baju dulu. Silahkan, Bu. Kita langsung kemerisahan. Itu ada bekas luka pada bagian tangan kiri dan kanan. Dan pada wajahnya juga luka. Luka ini jarak cukup lama sudah sembuh. Dan sekarang dari unit BPH sudah mendapatkan bisu kepada rumah sakit. Dan juga meminta penampingan biskolok-biskolok dari B2TP2H ya. Serta untuk korban sendiri kita mintakan pelindungannya ke dinas sosial. Ke rumah pelindungan anak di Cipayu. Dan kasus ini masih berlangsung penyidik masih melakukan pemeriksaan dari kasus-kasus yang ada. Untuk isu-isu mengenai gergajabah semuanya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Dan sampai sekarang masih berlangsung ini belum bisa disembuhkan apa penyebabkan dari luka yang diterita oleh korban ini. Sebaiknya Ibu jujur saja. Si Ibu yang disebut-sebut sampai mengergaji anaknya itu diperiksa. Awalnya sebatas sebagai saksi. Tapi Ibu, hasil visu menunjukkan ada tindak keterasan pada anak Ibu. Itu berlebihan. Saya tidak mungkin menggergaji anak saya. Luka di tangan anak saya itu karena kena duri di taman. Lebih baik Ibu jujur. Ibu nggak usah berkelit lagi. Dari hasil tes urin, Ibu positif menggunakan narkoba. Ini hasilnya. Silahkan Ibu baca. Polisi mendapati fakta yang mengejutkan. Ibu Nda Gatri positif mengkonsumsi narkoba ganja. Kuat tugaan, efek dari narkoba inilah yang membuatnya melakukan tindak kekerasan terhadap Gatri anaknya sendiri. Dari statusnya yang semula sebatas saksi, polisi kemudian menetapkan Ibu Nda Gatri sebagai tersangka. Polisi menjeratir dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini kita kenakan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 ya. Itu adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Keadilan datang juga. Majelis Hakim Pegadilan Negeri Jakarta Selatan lewat amar putusannya pada Medio Mei 2016. Mengganjar sang ibu penyiksa anaknya dengan hukuman satu tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!